Intro Intro Oke, nama saya Michael Dari? Dari Jakarta Oke, saya mau cerita Jadi sakit itu adalah Dimana tulang belakang saya Itu bergeser Dengan tulang ekor Itu rasanya luar biasa Jadi setiap pagi itu Saya kalau bangun pagi Saya sarapan buah juga Sama seperti disini, sarapan buah Kemudian yang saya hantam pertama kali adalah Penkiller Karena kalau saya gak hantam penkiller itu Saya untuk melakukan aktivitas Seharian itu luar biasa sakitnya Kemudian Pada hari kedua itu Saya coba Enggak minum penkiller lagi Cuman rasa sakitnya makin luar biasa lagi Di hari pertama itu Saya juga coba untuk Meditasi Satu menit, dua menit itu Rasanya benar-benar sakit sekali Sebelum ini, gue udah tahu Kapa belakang ini Bali Usada ini sekitar Sepuluh tahun yang lalu lebih Dimana waktu saya pertama kali itu Dengar suara Pak Merta Ade itu Dari radio sonora Nah itu ada program Yang namanya Meditasi Kesehatan gitu loh Sama saya juga merasakan Sakitnya luar biasa Tapi saya coba Saya udah bawa penkiller itu Mungkin udah Dua strip Tapi gak ada satupun yang saya minum Pada hari keempat itu Begitu Pak Merta Ade Bilang disini Kita akan mengadakan operasi penyembuhan Dan itu saya Benar-benar fokus Karena saya masih ingat banget Di dalam handphone saya Itu ada yang namanya Foto Ronsen saya Itu semua tulang-tulang saya Saya masih ingat seperti apa Menurut keterangan dokter adalah grade 1 Dimana sebenarnya sih masih ringan sebenarnya Cuman dulu itu saya gak seperti ini Karena saya dulu Sorry saya bukan seperti teman-teman juga Karena saya dulu itu adalah Beratnya 3 digit Nah sekarang udah normal Jadi tinggal 2 digit sebenarnya Waktu gemuk itu juga masih suka olahraga Ternyata juga Ini yang membuat saya sakit gitu loh Begitu ada Sesi untuk operasi penyembuhan Saya merasakan Saya di dalam pikiran saya itu tergambar Tulang-tulang saya Itu jelas banget Kemudian Dengan pikiran saya Saya mencoba menarik tulang saya Dan ternyata Berhasil tulang itu Saya tarik Cuman itu sakitnya luar biasa Nah setelah dari situ saya Hari keempat itu baru menikmati Baru menikmati apa yang disebut dengan Meditasi kesehatan Tapa Brata ini Saya setelah bisa bicara Saya bicara dengan teman-teman sekamar Saya juga memperlihatkan fotonya seperti ini Nah yang saya lakukan adalah seperti ini Lari ke belakang seperti ini Ya mudah-mudahan Dengan adanya Testimoni saya ini Mungkin beberapa penderita-penderita seperti saya Atau penderita-penderita yang lain Yang dimana sakitnya secara fisik Mengganggu psikisnya juga Itu nantinya Mudah-mudahan bisa sembuh dengan Meditasi kesehatan ini Sebenarnya juga Dengan Kalau saya lihat ini Meditasi kesehatan Tapa Brata ini Selain Benar-benar meditasi kesehatan Ini mengajarkan satu Pelajaran hidup Saya suka dengar Saya suka berdihuski Dengan orang-orang yang lebih tua Yang senior Mereka bilang Pelajaran yang paling mahal itu adalah Pelajaran hidup Dan ini memang dibuktikan Dengan Dengan Kita menjadi orang tua Gitu kan Tanggung jawabnya juga Memang lebih berat gitu kan Dengan Dengan mengikuti Meditasi kesehatan Tapa Brata ini Saya merasakan Saya memiliki tiga alat Satu itu Kebetulan juga ada Pak Marta Ade Bu Ati Dan Pak Korma itu Bu Ati memberikan saya senter Pak Korma itu Memberikan saya Payung Pak Marta Ade itu Memberikan saya Satu Yang canggih lagi Adalah GPS Saya tidak bisa memakai senter ini Tidak tahu bagaimana caranya Karena Tombolnya tidak ada Terus Payungnya juga Tidak bisa dibuka Bagaimana cara Buka payungnya Kemudian GPS juga Tidak ada tombol on off Begitu Bagaimana caranya lainnya Ternyata Setelah melalui Meditasi beberapa hari ini Saya baru Baru sadar Oh ternyata Dari ketiga alat ini Cara membukanya Cara on offnya adalah Dengan pikiran Senter ini Saya bisa pakai Pada saat malam hari Kemudian Kalau payung ini Saya bisa pakai Dalam kondisi hujan Dalam kondisi Panas Kemudian Ada satu lagi Yang benar-benar Lebih berguna lagi Adalah GPS Dari Pak Marta Ade Jadi Setelah saya melewati Taka Brata ini Saya berharap Saya pun Dan teman-teman Sahabat beritasi Bisa menggunakan Tiga alat ini Kalau Anda menurut Anologi saya Dengan satu dengan pikiran Dan kita bisa Dalam semua kondisi apapun Baik itu malam Baik itu hujan Baik itu Kondisi panas Dan kita tidak tahu Warahnya kemana Udah ada GPS Dan itu semua dilakukan dengan Dibuka dengan pikiran 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 Dibuka dengan pikiran